Intro Terima kasih Mirsa dan masih bersama kami di Seputar Bali Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknis Sipil Keluarga Besar Mahasiswa Politeknik Negeri Bali PNB menggelar Open House Teknik Sipil 2017 Pembukaan Open House yang dirangkaikan dengan seminar nasional ini merupakan bagian dari dis Natalis Politeknik Negeri Bali yang ke-30 Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil Keluarga Besar Mahasiswa Politeknik Negeri Bali menggelar Open House Teknik Sipil 2017 dengan tema Creativity in the Development of Science and Technology serta Seminar Nasional Keteknik Sipilan ke-5 dengan tema Inovasi Green Technology dalam Pembangunan Berkelanjutan di Gedung Widya Padma PNB Pembantu Direktur 1 Politeknik Negeri Bali Putu Merta Askawo mengatakan rangkaian kegiatan ini merupakan salah satu cara meningkatkan kreativitas akademisi dalam perkembangan teknologi pembangunan berkelanjutan Selain untuk akademisi, Open House juga ditujukan untuk masyarakat agar lebih mengenal Politeknik Negeri Bali khususnya jurusan teknik sipil Kita di Politeknik ini memang memapresiasi setiap jurusan untuk bisa menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seperti ini Tentunya dari apa yang dilaksanakan ini adalah dalam kaitan dengan bagaimana mempublikasikan Politeknik secara umum dan khususnya jurusan teknik sipil Sementara Ketua Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bali Iwayan Arya berharap dalam pelaksanaan Open House dan Seminar Nasional pihaknya dapat bersama-sama ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan di masyarakat di bidang teknik sipil dan dapat menjaga lingkungan dengan bidang keteknik sipilan Kita ingin mengajak mahasiswa kita, adik-adik mahasiswa kita itu lebih kreatif Jadi kreatifitas itu tidak akan pernah berhenti Jadi di bidang pembangunan juga kita mesti kreatif Dan juga kita kaitkan dengan tema Seminar Nasional ini Kita juga kreatif harus memberi ala lingkungan Kita kan punya trihite karana di Bali Jadi ada parahiyangan, ada pawongan, pelemahan Kalau kita bicara masalah lingkungan itu pelemahan Seminar Nasional Green Technology dalam pembangunan berkelanjutan menghadirkan dua narasumber, Profesor Nyoman Arya Tenaya dan Mukrisin dari Politeknik Negeri Semarang Kedua narasumber membawakan materi aplikasi campuran aspal emulsi dingin dan inovasi green technology terhadap sistem development Jadi teknologi ini terkini yang ramah lingkungan di mana pelaksanakan pekerjaan jalan khususnya cocok untuk perbaikan jalan yang dilaksanakan secara sederhana karena menggunakan aspal emulsi yang sudah cair pada suhu ruangan Bagaimana persiapan untuk energi yang akan habis ini mungkin kita perlu ada inovasi yang progresif dengan menggunakan teknologi-teknologi yang berbasis renewable Open House Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bali dimulai dari 9 hingga 13 Oktober 2017